Halo, para sahabat dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini, kami akan membuat yaitu arang dari limbah serutan kayu untuk dijadikan tambahan atau campuran media tanam agar tanaman menjadi subur, tanahnya menjadi gembur, dan tanamannya menjadi sehat. Kita tambahin dulu ya, ini bahannya. Dari limbah serutan kayu. Yuk, kita menuju ke lokasi pembakaran. Semangat, semangat. Halo, sekarang kita sudah berada di lokasi pembakaran arang untuk kita membuat arang dari serutan limbah kayu ini. Kita harus berada di ruang yang terbuka dan tidak dekat dengan pemukiman rumah tangga biar nanti asapnya, polusinya tidak mengganggu tenaga, biar nanti asapnya langsung diterpah angin dan hilang, tidak mengganggu tetangga kita, harus jauh dari lingkungan rumah tangga. Ini alat-alat yang harus disiapkan, yaitu ini dream yang sudah kita potong, ada lubangnya, tentu saja ini bahannya. Terus ini nanti buat untuk menutup, dan ini air nanti buat menyiram, kalau sudah benar-benar menjadi arang nanti kita jiram dengan air. Jadi ini harus disiapkan lebih dulu, nanti kalau sudah siap, biar kita enggak bingung cari apa. Perlengkapan sarana dan prasarana nanti tidak ada yang kurang. Nah, terus ini kita siapkan juga untuk nanti membuat terobong, biar apa itu, apinya enggak mati hidup dari bawah. Nah, ini langsung saja kita masukkan, ini bahannya. langsung kita masukkan, terus. selamat menikmati ya. ini kita perlu bantuan alat untuk menekan bawah kita tambah lagi selamat menikmati ini nanti sampai penuh ya biar ini kita tambah lagi bahannya kita tambah sampai ini penuh ya ini kalau sudah penuh terus ini kita ambil ini sudah membentuk robong ini ke bawah tidak nanti yang bawah kita kasih api kita siapkan apinya ya kita siapkan ini apinya atau arang ini kalau apinya sudah kita siapkan kita buatkan api atau arang seperti ini kita tinggal masukkan lubang ini yang sudah kita siapkan tadi ya ini kita tinggal masukkan ke lubang ini ya sangat mudah dan simpel ini tidak pakai terobong ini ya kalau ini api sudah masuk semua kita tinggal tunggu ya biar ini sampai sampai hidup ini juga yang berceceran di bawah ini bisa kita masukkan oke kita tunggu beberapa saat biar apa itu hidup apinya nah ini kalau sudah hidup ada apinya sampai atas seperti ini harus kita tutup biar apinya mati biar nggak jadi abu ya nantinya biar jadi arang kita tutup seperti ini nah ini kalau sudah ditutup seperti ini kita tinggal nunggu sampai memang benar-benar jadi arang sampai beberapa waktu ya sampai beberapa waktu ya wah ini memang asapnya banyak sekali ini ini memang benar-benar harus jauh dari pemukiman warga ini asapnya sampai begitu banyaknya seperti ini ya kita tunggu aja sampai beberapa saat sampai memang benar-benar nanti menjadi arang yuk kita lihat hasilnya dalam kita membuat arang dari serutan kayu kita buka tutupnya ya biasanya ini kalau sudah turun atau mempes kurang lebih setengahnya ini biasanya sudah jadi arang tinggal kita mau bikin berapa persen 70 persen 80 persen 90 persen atau 100 persen jadi arang tapi jangan sampai jadi abu ya nanti hasilnya tidak bagus kalau jadi abu nah ini kita angkat aja ini drumnya hati-hati karena ini masih panas nah hati-hati nah ini sudah masih sedikit-sedikit ini yang belum terbakar tapi tidak apa-apa ya 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 kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita siram ya kita siram kita siram kita siram sampai benar-benar mati ya 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 sampai benar-benar mati ya ya ini masih dikit-dikit seperti ini ini tidak terbakar sudah tidak terbakar sudah tidak apa-apa ini sudah bagus ini ya tinggal maunya kita kalau mau jadi arang semuanya ya harus memang di tambahin lagi dibakar lagi ini kalau seperti ini sudah cukup ya tinggal kita silam hasilnya bagus sekali mantap mantap ini mantap sudah jadi arang mantap mantap demikianlah panduan cara membuat arang dari ribah serutan kayu semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua selamat mencoba semangat 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 kamu semua semangat aku zah amateur